Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa! Jangan lupa, jangan lupa! Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa! Menjelajahi perairannya, mengenal segala liku kehidupan di atasnya. Aku Simon Siregar, koordinator kapal ini. Ini perjalanan terakhir kami pada trip perdana ini. Tak ada rencana sampai ke sini sebenarnya. Tapi cerita masyarakat tentang kampung yang tak punya akses darat menuntun kami ke Binangara. Seperti biasa, kami menyambangi sekolah kali pertama. Membawa kabar datangnya kapal baca. Semacam perpustakaan keliling yang kami jalankan di Danau Toba. Dari kualitas pendidikan anak-anak, beberapa anak yang datang ke kapal, kita ajak untuk bercerita, kita mengenali psikologis mereka, bagaimana karakter mereka, dan kita coba mengajak berbahasa Inggris. Ternyata mereka tidak mampu untuk berbahasa Inggris. Sekalipun itu yang sangat dasar, seperti mengenal huruf dalam bahasa Inggris. Ketika mereka SMP harus keluar, dan mereka kaget. Ternyata kawan-kawannya di luar sudah dua langkah lebih maju. Pihak sekolah tadinya sempat ragu. Helatan pilkada dua bulan lagi, dikira berkaitan dengan misi kami. Syukurlah, akhirnya mereka justru mendukung penuh. Menurut kami perpustakaan itu sangat perlu di sini, karena minat baca para anak-anak di sini masih adalah minat bacanya. Tapi karena bukunya tidak ada, jadi terhalang. Berjalan ke ujung kampung, aku melihat anak-anak berseragam putih merah lain. Mereka dari kampung dan kebupaten berbeda. Ada sekitar 40 desa di sekitar Danau Toba yang kesulitan mengakses bahan bacaan. Wawasan mereka hanya didapat dari guru sekolah. Minim terkait lingkungan. Binangara dan empat kampung terdekat lain hanya bisa ditempuh lewat perairan danau. Akses transportasi hingga listrik terbatas. Anak-anak di sini jarang berinteraksi dengan orang luar daerah. Ada tujuh kabupaten yang mengelilingi Danau Toba, dengan ratusan kampung di tepinya. Keajaiban semesta lewat letusan Gunung Purba 74.000 tahun lalu itu, menghasilkan kehidupan yang kental dengan kearifan budaya leluhur. Pesona itu perlahan menjadi ironi. Ikan berkurang, air tercemar. Keramba bak jamur tumbuh di musim hujan. Hingga enceng gondok, melata menutupi Danau Toba. Cerita itu yang membawa kami menjalankan kapal ini. Biston, si kapten kapal. Paul, yang gemar bertualang. Dan aku yang sedang belajar mengajar. Bertiga, kami menghadapi anak-anak. Kapal belajar ini salah satu gerakan kami di Yayasan Alusi Tau Toba. Menjadi program lanjutan setelah lima tahun lalu kami mendirikan Sopo Belajar. Sopo berarti rumah dalam bahasa Batak. Bayangkan dalam lima tahun hanya berdiri dua, Sopo Belajar. Berarti pertumbuhannya sangat lambat. Jadi harapannya kapal ini bakalan menjadi striker. Yang ini akan mengenalkan konsep rumah belajar sendiri kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada anak-anak. Supaya orang tua tertarik, masyarakat juga tertarik untuk membuat satu rumah belajar di kampungnya. Kami mulai berlayar pertengahan Agustus tahun ini dengan menyinggahi 18 kampung untuk trip pertama. Seluruh buku dan kapal ini hasil donasi dijalankan untuk anak-anak kita. Kami datang dari latar berbeda, bertemu di kapal ini. Aku dari Medan, Paul dari Tarutung, hanya Biston yang asli Samosir. Hanya niat sederhana yang menyatukan kami, membantu pendidikan negeri ini. Mungkin selama ini kita terlalu keasikan di kota gitu. Mungkin ya sedikitnya kita berbagi sedikit. Walaupun sedikit mungkin di kemudian hari ada maknanya lah mungkin. Kalau dulu saya sekolah, belum pernah punya buku sendiri. Jadi saya ingin supaya anak di pinggiran dan otope ini supaya jangan seperti saya itu aja. Kami memulainya dari anak-anak. Sementara orang tua, kami yakin, akan berinisiatif mengikuti. Malam ini misalnya, kami tak menyangka para orang tua datang ke kapal. Malam kemarin memang ada yang datang meminjam buku. Tapi tak seramai ini. Ini kan peternak itu, kebetulan ada wangi bagas kan. Dia kepingin tawau untuk makanannya, untuk pemeliharaannya, sehingga dia, sebegakan sosok atau yang tertulisi, itu resep nabinain atau makanan-makan. Pada masyarakat kami tawarkan untuk mendirikan rumah belajar. Kapal hanya singgah tiga hari. Kelanjutannya, bisa diteruskan Sopo Belajar. Ini seperti menanam benih. Kita tanam benihnya sekarang, dan kita harap ada hujan yang datang untuk membuat benih ini tumbuh. Dan suatu saat kita juga akan datang kembali di kampung-kampung yang pernah kita kunjungi untuk membangun rumah belajar bersama-sama masyarakat. Orang tua yang membaca akan melahirkan anak-anak yang juga membaca. Mereka yang lewat bacaan jadi belajar, menganalisa, menerima gagasan, dan pada akhirnya bersikap toleran. Waktu membaca ini, saya masuk pikir, waktu sekolah dan tanyaan, saya jawab. Kita mendapat banyak mata pelajaran di sekolah. Tapi belum tentu semua bisa langsung berguna. Paling tidak itulah yang ada di pikiranku mengapa perlu ada pendidikan non-formal. Siang ini anak-anak sedang berlatih membuat bros dan gantungan kunci. Kelas keterampilan yang menjadi salah satu aktivitas di Sopo Belajar Lontung. Sopo pertama kami. Saya sendiri rindu membaca gitu loh. Waktu saya SD, yang bisa saya ingat, saya hanya punya satu buku, yaitu buku Bahasa Indonesia. Buku itu saja yang diulang-ulang untuk dibaca, karena tidak ada buku, tidak ada toko buku, tidak ada yang menjual-jual buku dekat sini. Dan mungkin kalaupun orang tua ada uang, mereka mungkin, apa mereka tidak tertarik, atau mereka merasa itu tidak perlu atau tidak penting. Karena yang saya lihat dan saya alami juga, tidak pernah membaca beli buku misalnya majalah. Kampung Lontung berada di kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Menempati sebuah lumbung padi berusia lebih dari 200 tahun, Sopo Belajar ini menyediakan sekitar 2.500 buku. Musim panen sama musim tanam padi, anak-anak paling yang datang yang paling banyak lah ada 10 orang. Paling banyak. Tapi kalau dia sudah lepas musim panen, lepas musim tanam, banyak yang datang. Kadang sampai 60 orang ada. Ima, gadis asli kampung ini. Setelah SMA di Tarutung, ia pulang kampung dan menjaga Sopo. Mengelola dan merawatnya. Mengajar 30 hingga 60 anak setiap hari. Di saat kawan-kawan yang lain pergi merantau, keluar dari kampung, Ima memilih tetap tinggal di sini. Walaupun godaan itu pasti selalu ada. Teman-teman yang sudah punya ini dan itu. Sementara Ima, pasti ada rasa kepengen. Tapi Ima bisa melawan rasa kepengen itu karena dia lebih memilih tetap berkarya di Sopo Belajar. Sebagai warga, kita harus taat kepada peraturan. Peraturan itu dibuat untuk kepentingan kita bersama. Waktu mau baca ini, aku masuk pikir, waktu sekolah, dan tanyaan, aku jawab. Aku berpikir, waktu ini menjaga telah, aku mau baca perpustakaan, aku jaga dua. Penelaman aku mau baca buku cerita anak, judulnya perangking dan adiknya. Dan seau, kamu mau raha ku, cita-citaku jadi guru. Hari itu ada panen apel. Semua anggota keluarga turut serta pemanen. Dan mulai di doko guru bertanya, aku jawab. Ini pulau-pulau, ini pakaian adat, ini tumbuhan, ini hewan. Guru saya ajari jual mana-mana, tidak akan malu. Tutup, lady. Ditutup. Tutup, lady. Yayasan Alusi Tau Toba, berdiri atas gerakan pulang kampung, yang digagas Togu Simurangkir, dan kawan-kawan. Setelah lama merantau, muncul kejelisahan melihat adik-adiknya, di tepi Danau Toba. Jadi kita main game, apa ya, main-main. Kita bikin ayam, kita bikin ular. Alusi dalam bahasa Batak, berarti jawab. Menjawab tantangan pendidikan, di Danau Toba. Lontong dipilih, karena aksesnya yang cukup sulit. Dan kesediaan masyarakatnya, mengelola Sopo Belajar. Tahun 2011, berdiri pula Sopo Belajar Jior, di kampung tetangga. Ia hanya bertahan dua tahun. Di sini, Sukarela masih barang langkah. Ini bukan aksi satu-dua orang, tapi gerakan bersama, untuk masa depan yang lebih baik. Membuat lumbung padi, menjadi lumbung ilmu. Meleburkan segala beda, menjadi satu. Pertama kali kita buka, di 21 April 2010, Tina Saragi itu, seorang muslimah, pakai hijab, dan dia satu-satunya orang muslim. di Lontong ini, dan masyarakat di sini sangat welcome. Kita tidak bicara kesukuan, kita tidak bicara agama, kita di sini bicara tentang pendidikan, kita bicara tentang kemanusiaan, kita bicara tentang memberikan kesempatan ke anak-anak, dan tanpa memandang suku, agama, ras, dan keyakinan-keyakinan lainnya. Kegigihan Bang Togo membuatku tak ragu, saat diajaknya bergabung 2013 silang. Tahun lalu, ia berenang sejauh 18 km, mengarungi Danau Toba, demi menggalang dana. Sempat 16 tahun keluar dari Sumatera Utara, dan memutuskan kembali lagi ke tanah kelahiran, tanah batak, ingin berbuat. Ingin berbuat sesuatu yang mungkin, mungkin di luar orang tidak memikirkan itu. Untuk sesuatu yang memiliki kepuasan yang luar biasa. Secara finansial, nol gitu ya. Tapi secara happiness, enggak. Sebelum ini aku bekerja sebagai fasilitator program PNPM selama 5 tahun. Gajinya tinggi, tapi menjalankan kapal belajar juga satu tantangan lain lagi. Toh, selalu ada saja jalan rezeki. Terkadang aku merasa hidup ini perkara menghadapi tanda tanya. Mau apa setelah ini? Siapa teman hidupku nanti? Biarlah waktu berputar. Terimalah, hadapilah. Kami udah tertuju bang datang kesini, udah punya tujuan. Kami enggak main-main lagi disana-sini bang. Tutupnya Sopo belajar Jior, tak menyurutkan kami membuka lagi di tempat lain. Pada satu kegiatan bersama PNPM tahun 2013, aku bertemu Emanuel Sinura. Tanpa disangka, ia bersedia membina Sopo belajar di kampungnya. Janji Maria. Tulang Emanuel membuka Sopo ini tiap hari, dari pukul setengah tiga hingga lima sore. Ada anak-anak dari tiga kampung yang harus ia hadapi. Ruangan ini tak lagi sekadar kumpulan buku bagi mereka. Kegemaran membaca adalah sebuah kebahagiaan. Kegemaran membaca adalah sebuah kegiatan bersyajar, mergabar, mengolahraga, sudah diingkak. Enggak terang, kadang pergi ke tempat orang lain, main-main. Kami udah tertuju datang kesini, udah punya tujuan. Kalau pelu sekolah udah punya tujuan, kalau enggak main-main lagi disana-sini. Tenang, tenang. Dapat semua, dapat semua. Nama Ben Aung bertahan, semangatnya keadaan kodokadang. Kadang Nasida merasa semangat, maja halukwi, mulai paruahun, Nasida terlalu antusias. Memang Nasida pingin dulu naik malu. Dan termasuk nasi lamon, di desa taon, dan ada buku nasi lau sejauh Nasida. Sementara sesikolahnya kurang dua buku. Kurang dua buku sesekolah, menelahus pelajaran Nasida. Kadang di sekolah, sada buku dibagi, tuluh halak. Jadi, ada orang disor, buku Nasida, semangatnya Nasida, lasir rohaku, awpe, semangat. Dan nelahus, sama buku, sobrus-brus lalu. Anak-anak disini memang terlihat makin percaya diri. Tak lagi bernaung malu seperti dulu. Mereka kini berani berekspresi dan mengungkap harap secara lebih terani. bertambah buku ya bang, sama buru-buru disini bang. Sama banyak juga tangan yang datang bang, dan tambah maju lainnya bang. Anak-anak mana bang, sebuah pelajaran ini gak bisa tersibar di seluruh semua, di seluruh Indonesia. Karena ini hutan asing bang, gak perlu datang, ada lagi komersial, datang komersial, datang kotiru tertutupu bang. Rumah Bolon selalu memiliki ujung belakang yang lebih panjang. Sebuah makna, agar anak-anak kelak lebih baik dari hidup orang tuanya. Pesan yang selalu diemban tulang Emmanuel dan keluarganya. Ia seorang petani kopi, satu dari mayoritas kepala keluarga yang menggantungkan hidup dari tanaman itu disini. Pendapatannya tak banyak, tapi pekerjaannya pun tak menyita waktu banyak. Pesan segi pendapatan, menurut saya, kita petani kopi, kita dapat paksaan kita, mengulah sekian jam per hari. Karena kita hanya cukup sekali tanam, mula kopi itu, kita suan, baru kita urus, tinggal memetik hasil. Jadi, boleh mencukupi, boleh mencukupi siang kopi, untuk kebutuhan sehari-hari. Kebetulan, pada jauh ini, kita juga kegiatan sehari-hari. Memang jahit. Kehadiran sopo belajar, seperti inilah yang terus kami perjuangkan, lewat kapal belajar. 275 ditambah 35, sama dengan 22. Kehadiran guru dan bangunan sekolah, rasanya cukup memadai. Tapi tak bisa menggantikan, pembelajaran semua hal. Seperti keterampilan, dan keberanian. Pendidikan bukan sekadar sekolah, sampai universitas, selalu menjadi pegawai. Aku meyakini semua pekerjaan, yang menyumbangkan kebaikan bagi kemanusiaan, layak untuk mereka capai, dan banggakan. Harapannya akan banyak anak-anak yang berani punya mimpi, dan akan banyak anak-anak yang berani meraih mimpinya. Suatu saat ketika mereka sudah memperoleh kehidupan yang lebih baik, mereka akan punya kerinduan untuk membangun kampungnya sendiri. Pampi, minta, kalayu, gampeng. Sibata, 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 sibata. Eh, nama kali, 20. Aku jadi teringat kembali puisi Sitor tadi. Masa kanak-kanak ini, semoga tak hanya lewat dengan kesiasiaan. Satu saat, danau Toba ini akan jatuh ke tangan mereka, dan kita bisa menentukan baik buruknya dari sekarang. Terima kasih telah menonton!